Pemilik lahan TPU Hunut minta Pemkot Serius selesaikan permasalahan lahan. Ahli waris pemilik lahan yang dijadikan tempat pemakaman umum untuk memakamkan jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 merasa dikecewakan karena hasil pertemuan dengan pihak pemerintah kota tidak mendapatkan kepastian dan solusi permasalahan lahan di desa Hunut Kecamatan Teluk Ambon tersebut. Demikian disampaikan langsung oleh ahli waris Antorina Sela saat diwawancarai tim DMS Media Group di lokasi lahan desa Hunut pada Kamis 12 November. Menjelaskan, saat mengadakan pertemuan dengan pemerintah kota dalam hal ini Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru, tidak ada solusi atas permasalahan lahan dimaksud. Sejak digunakan lahan untuk dijadikan TPU jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19 sampai dengan beberapa bulan berjalan, bahkan telah digunakan untuk memakamkan puluhan jenazah tidak pernah ada dari pihak pemerintah kota Ambon menghubungi langsung pihak keluarga ahli waris pemilik lahan. Untuk itu, Nasella mengatakan dari hasil pertemuan dengan pihak pemerintah tidak mendapatkan kepastian. Untuk itu dirinya meminta pihak pemerintah kota serius untuk menyelesaikan masalah lahan ini, karena dirinya selaku ahli waris dapat bertindak tegas bahkan akan menutup akses masuk ke lahan dengan menggunakan besi untuk mencegah aktivitas di lahan tersebut. Tentu hanya karena tadi pertemuan tadi dengan Pak Wali, Pak Kempot, alasannya karena tidak ada titik kemu, akhirnya waktu saya keluar tidak sengaja kalau ada meninggal COVID-19. Jadi alasan mereka bahwa saya tidak ada nomor. Tiba-tiba saya turun, ada hal terjadi kegiatan ini, makanya saya langsung palang. Nah, begitu palang, kita nego. Hasil negonya tadi, ini untuk sementara terakhir. Sementara dulu. Nanti Pak Antori, kita ambil Pak Antori punya nomor, baru kita hubungi lagi. Dan saya bilang, pokoknya kalau habis ini, saya pastikan bahwa saya palang ini palang keras. Artinya bisa saya palang dengan tial listrik. Supaya saya cormati. Pemalangan akses pintu masuk ke lokasi TPU sempat dilakukan pihak keluarga ahli waris saat jenazah COVID-19 akan dimakamkan. Akan tetapi kembali dibuka oleh pihak keluarga ahli waris berdasarkan rasa kepadulian dan hati nurani yang mereka miliki. Oleh karena itu, Nasella menambahkan pemakaman dua pasien COVID-19 pada hari ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan. Dan jika permintaan pihak ahli waris tidak digubris oleh pemerintah kota, pintu akses masuk ke TPU akan dicor menggunakan tiang listrik.